Apa ini? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Namun, pada saat inilah Yuan Ming dan Luo Xiong mengambil beberapa langkah ke depan tanpa mengedipkan mata. Jelas sekali bahwa mereka berdua sudah memiliki target di hati mereka. Tindakan keduanya membuat Su Ran Ran merasa sedikit cemas. Dia tidak tahu apa yang harus dia pilih. Dia bertanya dengan cemas, Lin Long, apa yang harus saya pilih? Su Ran Ran sudah lama menganggap Lin Long sebagai pilar pendukungnya. Selain itu, dia telah menunjukkan banyak kemampuan luar biasa, jadi dia secara alami menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Sebelum Lin Long bisa menjawab, dinding rahasia di depannya tiba-tiba menghilang dalam kilatan cahaya putih. Saat menghilang, Luo Xiong dan Yuan Ming, yang sudah berada di dekat tembok rahasia, segera bergegas masuk. Yang membuat Su Ran Ran semakin cemas adalah Lin Long masih tidak bergerak. Luo Xiong dan Yuan Ming tidak terburu-buru melakukan hal yang sama. Yuan Ming sedang memegang seni menjinakkan binatang. Yuan Ming sudah memiliki pedang penyegel di tangannya, jadi memilih seni menjinakkan binatang tidak mengejutkan Lin Long. Ini karena pedang penyegel Yuan Ming jelas tidak lebih lemah dari pedang rahasia. Dalam keadaan seperti itu, dia tentu saja tidak akan sebodoh itu untuk memilih sesuatu yang hampir sama. Adapun Luo Xiong, dia memilih mantra. Lin Long tidak terkejut dengan pilihan Luo Xiong. Jika Luo Xiong memilih pedang rahasia, dia pasti akan lebih lemah dari Yuan Ming. Luo Xiong kemungkinan besar tidak familiar dengan seni menjinakkan binatang, apalagi mutiara hitam. Jadi, dalam pikiran Lin Long, pilihan Luo Xiong pada dasarnya adalah mantra. Ternyata tebakannya tidak salah. Seni menjinakkan binatang dan mantra telah dipilih. Yang tersisa hanyalah mutiara hitam dan pedang rahasia. Ayo pergi. Lin Long terkekeh saat melihat ekspresi khawatir Su Ran Ran. Kemudian, dia menarik tangan Su Ran Ran dan berjalan mendekat. Ran Ran, ambil pedang rahasia dan berikan aku mutiara hitamnya. Lin Long berkata setelah mereka sampai di rak kayu. Lin Long, kamu harus mengambil runik suot. Runik suot lebih menjanjikan. Su Ran Ran melirik Lin Long. Alasan mengapa Su Ran Ran mengatakan ini bukan hanya karena pedang penyegel Yuan Ming sangat kuat, tetapi juga karena manik hitamnya terlalu biasa-biasa saja. Itu tidak mengeluarkan aura kuat apapun. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami berpikir bahwa Lin Long memberikan pedang rune padanya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lin Long tersenyum dan mengambil manik hitam kecil itu. Manik itu terasa dingin saat disentuh. Meski tidak tampak istimewa di permukaan, perasaan aneh tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Lin Long. Itu adalah perasaan panas dan dingin. Seolah-olah separuh tubuhnya adalah air dan separuh lainnya adalah api. Tentu saja ilusi ini segera hilang. Pada saat itu, Lin Long tampak sangat tenang di permukaan, tetapi hatinya sedang kacau. Meskipun dia belum bisa mengetahui apa itu manik ini sebelumnya, dia sekarang yakin bahwa itu adalah manik spiritual yang berisi api spiritual. Apakah api rohani itu? Itu adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh banyak ahli di benua langit caotik. Dengan api spiritual, jalur kultifasi mereka di masa depan akan lancar. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long baru memperoleh api spiritual es setelah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan api spiritual. Tapi sekarang, dia telah mendapatkan manik spiritual yang berisi api spiritual dengan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dapat dikatakan bahwa nilai dari tiga item lainnya yang dijumlahkan jauh lebih kecil daripada nilai manik hitam ini. Sebelumnya, Lin Long samar-samar merasa bahwa manik ini luar biasa, namun dia tidak menyangka akan begitu luar biasa. Pada saat itu, Lin Long tidak merasa takut. Bahkan jika Luo Xiong dan Yuan Ming merebut manik spiritual itu, mereka tidak akan tahu cara menggunakannya. Singkatnya, tidak peduli apa yang diperolehnya, dialah yang akan tertawa terakhir. Dia memiliki kepercayaan diri ini karena dia pernah menjadi kaisar Wu yang abadi. Pemahamannya tentang hal-hal ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan yang lain. Lin Long, kamu pasti akan kalah, Luo Xiong mau tidak mau berkata ketika dia melihat Lin Long mendapatkan manik yang tidak mencolok itu. Sayang sekali hal itu tidak terjadi sesuai keinginanmu. Lin Long meliriknya dan berkata, Haha, jangan memohon padaku untuk mengampunimu nanti. Luo Xiong tertawa seolah dia bisa melihat adegan Lin Long memohon belas kasihan. Karena hubungan Lin Long dan Su Ran Ran, mereka berempat terpecah menjadi dua kelompok tanpa banyak diskusi. Luo Xiong dan Yuan Ming pergi ke satu sisi, sementara Lin Long dan Su Ran Ran pergi ke sisi lainnya. Selanjutnya, Anda punya waktu dua jam untuk mempelajari hal-hal ini. Pemenangnya akan ditentukan setelah dua jam. Suara roh yang jelas dan halus terdengar lagi. Dua jam bisa dikatakan waktu yang sangat singkat. Namun, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk menawar, Luo Xiong dan Yuan Ming tidak membuang waktu lagi dan menundukkan kepala untuk mempelajari buku kecil di tangan mereka. Lin Long, bagaimana cara mempelajari rune suat ini? Su Ran Ran bertanya pada Lin Long dengan bingung. Su Ran Ran secara alami telah mempelajari rune meja pasir sebelumnya dan tahu cara mengontrol beberapa rune sederhana. Namun, dia bingung apa yang harus dilakukan ketika dia tiba-tiba diberikan barang seperti itu. Jangan gugup, gunakan metode yang biasa kamu gunakan untuk mengendalikan rune untuk mengendalikan pedang rune. Kamu akan mendapatkan sesuatu, kata Lin Long. And, itu bagus. Su Ran Ran mengangguk. Keyakinan Lin Long menenangkan kegelisahan di hatinya. Saat dia melihat Su Ran Ran membenamkan dirinya dalam mengendalikan pedang rune, Lin Long mulai merasakan manik jiwa. Berdasarkan performa Soul Bat, seharusnya berisi air spirit fire. Karena Lin Long memiliki api spiritual es di kehidupan sebelumnya, dia sangat mengenalnya sekarang. Segera, Lin Long dapat berkomunikasi dengan api spiritual es di mutiara spiritual. Komunikasi semacam ini tidak melalui kata-kata seperti roh rune arai. Sebaliknya, itu adalah komunikasi rohani. Setelah berkomunikasi, Lin Long menggunakan metode dari kehidupan sebelumnya dan dengan cepat menundukkan api spiritual es. Satu-satunya hal yang dirasakan Lin Long adalah api spiritual es bukanlah yang terkuat. Faktanya, itu sangat lemah. Jelas sekali bahwa itu telah sangat terkuras ketika pemilik aslinya meletakkannya di sini. Ditambah dengan fakta bahwa ia sudah lama berada di sini, energinya secara alami menjadi semakin lemah. Jika dibandingkan dengan seseorang, sekarang ia setara dengan bayi yang baru lahir. Namun, meski begitu, energi yang dapat diaktifkannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang master bela diri biasa. Setelah api spiritual es sepenuhnya diserahkan, Lin Long membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat Luo Xiong dan Yuan Ming masih mempelajari buku kecil di tangan mereka dengan kepala menunduk. 92. Fakta bahwa Suranran mampu menduduki peringkat pertama dan kedua di kota Cusi selama bertahun-tahun membuktikan bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Oleh karena itu, Lin Long tidak terkejut bahwa dia mampu mencapai hasil seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, ada faktor lain yang mempengaruhinya, dan itu adalah tubuh indahnya. Sama seperti Meridian Kembar Lin Long, tubuh indah dapat meningkatkan bakat seseorang secara signifikan. Setelah seperempat jam berikutnya, Suranran mampu mengendalikan pedang rune di depannya. Namun, dia tidak terlalu mahir dalam hal itu. Pedang rune itu seperti seorang pemabuk di depannya, berayun miring di udara. Faktanya, setelah beberapa saat, pedang rune itu bahkan jatuh dari langit. Ketika dia melihat situasi ini, Suranran langsung merasa sedikit putus asa. Namun, dia tahu waktunya sangat sempit, dan dia tidak bisa bersantai atau mengeluh. Oleh karena itu, dia terus mengendalikan pedang rune. Segera setelah itu, pedang rahasia sekali lagi bergoyang saat melayang di udara. Kali ini, situasinya tampak sedikit lebih baik dari sebelumnya. Namun, itu hanya sedikit lebih baik. Dengan sangat cepat, ia jatuh dari langit sekali lagi. Kenapa kamu tidak bisa mendengarkanku? Suranran mengerutu dengan suara rendah. Setelah mengeluh, dia segera membenamkan dirinya dalam latihannya. Karena pikirannya sepenuhnya terfokus pada pedang rune, dia tidak menyadari bahwa Linlong, yang tampak bosan setengah mati, mengamati setiap gerakannya. Beberapa kali berikutnya, dia masih gagal, tetapi setelah setiap kegagalan, dia membuat kemajuan yang baik. Namun, waktu hampir habis, menyebabkan dia menjadi semakin cemas. Saat dia merasa Linlong bersikap lunak padanya, dia sudah meletakkan beban kemenangan di pundaknya. Namun, dia masih tidak bisa mengendalikan pedang rune setelah sekian lama. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Pada saat ini, suara Linlong tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Tenang, rasa cemas akan membuatmu semakin sulit mengendalikannya. Ketika Suranran mendengar ini, dia buru-buru menoleh ke arah Linlong. Ketika dia melihat Linlong sangat bosan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Linlong, bagaimana kabar manikmu? Jangan khawatir, dia sudah mendengarkanku sepenuhnya. Saat dia berbicara, Linlong membuka telapak tangan kanannya, hanya untuk melihat bahwa manik hitam biasa tiba-tiba mengeluarkan api yang aneh. Benda ini, yang jelas merupakan nyala api, tampak sangat transparan dan putih. Yang terpenting, saat benda ini muncul, Su Ranran merasakan gelombang udara dingin menyerangnya. Linlong, kamu sebenarnya bisa mengendalikannya. Su Ranran berseru kaget. Pada saat ini, hatinya yang awalnya gugup tiba-tiba menjadi sedikit rileks. Dia merasa karena Linlong dapat menyebabkan perubahan besar pada mutiara biasa ini, setidaknya mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Baiklah, sisanya terserah kamu, kata Linlong sambil tersenyum. Jangan khawatir, Linlong, aku pasti bisa melakukannya. Su Ranran menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Su Ranran dengan cepat membuat kemajuan besar karena suasana hatinya yang santai dan bimbingan Linlong dari samping. Sebagai seorang runemaster berpengalaman, Linlong secara alami dapat melihat kekurangan Su Ranran dan memberinya beberapa petunjuk. Setelah seperempat jam berikutnya, dia bisa mengendalikan Rune Suot dengan mudah. Kecepatan peningkatannya bahkan membuat Linlong merasa malu. Saat mereka berempat berada di ruangan batu yang sama, Luo Xiong dan Yuanming dapat mendengar percakapan mereka. Percakapan ini tentu saja mempengaruhi mereka sampai batas tertentu. Selain itu, Su Ranran dapat meningkat selama percakapan ini. Di sisi lain, selain Yuanming yang sepertinya telah memperoleh pencerahan, Luo Xiong masih terlihat berada dalam kekacauan yang parah. Tentu saja, yang paling menyedihkan adalah penampilan Linlong. Tidak lama setelah dua jam, Linlong sudah bosan setengah mati dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak akan pernah bisa mengejar kemampuan pencerahan seperti ini. Yang terpenting, Linlong ternyata mampu menyebabkan perubahan pada mutiara yang tampak biasa saja. Menurut mereka, karena mutiara itu bisa ditaruh bersama dengan barang lain, maka itu pasti bukan barang biasa. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Linlong mampu menyebabkan perubahan aneh pada mutiara hitam, tekanan di hati mereka meningkat secara alami. Ini karena jika mereka tidak dapat memahami buku kecil di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan kalah. Untungnya, mereka berdua sepertinya mendapatkan sesuatu setelah itu. Yang pertama mendapatkan sesuatu adalah Yuan Ming. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri dan tangannya terus membentuk segel tangan yang aneh dan rumit. Kemudian, susunan rahasia di sekelilingnya mulai berfluktuasi dengan hebat. Fluktuasi ini sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari susunan rahasia kapan saja. Di kehidupan sebelumnya, Linlong juga ahli dalam menjenakkan binatang buas, jadi dia tahu apa arti reaksi ini. Linlong tidak terkejut dengan perolehan Yuan Ming. Yuan Ming telah mengincar teknik menjenakkan binatang sejak awal. Jelas sekali dia sudah merencanakan ini sebelumnya. Menurut pendapat Linlong, Yuan Ming mungkin telah mencapai hasil yang baik di bidang Taming Bis. Dalam keadaan seperti itu, menguasai teknik Taming Bis secara alami sangat mudah. Kemungkinan besar Yuan Ming telah memasuki reruntuhan teknik penjenakan binatang ini. Pada saat ini, pemikiran seperti itu bahkan muncul di benak Linlong. Ketika dua jam hampir habis, Luo Xiong sepertinya mendapatkan sesuatu juga. Dia membuka matanya dengan senyum puas di wajahnya. Kegugupan yang dia rasakan karena Linlong dan Su Ran Ran telah hilang tanpa jejak saat ini. Jika bukan karena dia telah mendapatkan sesuatu, Luo Xiong tidak akan terlihat begitu santai. Luo Xiong mampu menjadi pemimpin klan sebuah keluarga dan lebih kuat dari semua orang di kota Cuxi. Bakatnya tentu saja tidak buruk. Karena itu, Linlong tidak terkejut dia mendapatkan sesuatu seperti ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Ran Ran dan melihat bahwa dia menjadi semakin terampil dalam mengendalikan pedang rahasia. Namun, Linlong tahu bahwa Su Ran Ran bukanlah tandingan Luo Xiong atau Yuan Ming. Karena itu, melihat hanya tinggal seperempat jam lagi, Linlong meminta Su Ran Ran untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Kemudian, dia mendekatinya dan berbisik di telinganya. Awalnya Su Ran Ran terkejut, tapi setelah itu, dia menjadi tenang dan mendengarkan kata-kata Linlong dengan serius. Setelah mendengarkan kata-kata Linlong, dia mulai menggerakkan pedang rahasia di udara dengan serius. Pada saat ini, pedang rahasia yang dia kendalikan tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Yuan Ming secara alami menyadari perbedaannya. Namun, bukan saja dia tidak terkejut, tapi senyuman mengejek malah muncul di wajahnya. Menurutnya, Su Ran Ran yang sedang mengendalikan pedang rahasia tidak ada bedanya dengan balita yang baru belajar berjalan. Dibandingkan dia, perbedaannya seperti langit dan bumi. Waktunya habis. Semuanya, silakan berjalan ke tengah ruang batu. Saat aku bilang mulai, battle royale kalian akan dimulai. 93. Ran Ran, kamu berurusan dengan Yuan Ming. Serahkan Luo Xiong padaku. Setelah berbisik kepada Su Ran Ran, Linlong berjalan ke arah Luo Xiong. Linlong, apakah kamu takut padaku? Yuan Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, Linlong harus menjadi lawannya. Bagaimanapun, Linlong jauh lebih kuat dari Su Ran Ran. Kamu bisa berpikir seperti itu, jawab Linlong dengan tenang. Yuan Ming melirik Linlong dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Su Ran Ran. Linlong, ini waktunya balas dendam. Luo Xiong menatap Linlong dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga suara retakan terdengar. Saya harap Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, kata Linlong. Dia tidak mau repot-repot mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Melawan orang seperti itu, kemenangan adalah kemenangan dan kekalahan adalah kekalahan. Luo Xiong tidak peduli dengan moralitas. Tentu saja, seringkali Linlong bukanlah orang yang peduli dengan moralitas. Dia hanya percaya pada tinjunya. Dengan teriakan nyaring, Luo Xiong menyerang Linlong. Linlong tahu bahwa Luo Xiong menggunakan teknik bela diri peringkat kuning tingkat lanjut dari klan Luo. Adapun tangan Asura, Luo Xiong tidak dapat menggunakannya karena dia telah menekan kekuatannya ke ranah master bela diri. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat menggunakan teknik bela diri peringkat bumi. Linlong tanpa rasa takut menyerang Luo Xiong. Dia menggunakan penghancuran berserk dragon dan kekuatan kekerasan segera bertabrakan dengan Luo Xiong. Setelah ledakan keras, keduanya terdorong mundur. Namun, tampaknya Luo Xiong terdorong lebih jauh ke belakang dibandingkan Linlong. Linlong tidak terkejut. Kekuatannya telah mencapai lapisan kedua dari ranah master bela diri. Jelas sekali bahwa dia telah melampaui Luo Xiong yang tertindas. Setelah sedikit perubahan pada ekspresinya, Luo Xiong sekali lagi menyerang Linlong. Kali ini, dia tidak menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia mengelilingi Linlong. Mengetahui bahwa dia sedikit lebih rendah dalam hal kekuatan, dia segera ingin menggunakan pengalaman dan taktiknya untuk mengalahkan Linlong. Bagaimana Linlong bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan dengan mudah? Setelah itu, keduanya saling bertukar pukulan dan tendangan. Untuk sesaat, mereka tampak berimbang. Su Ran Ran dan Yuan Ming juga terlibat dalam pertempuran. Pada awalnya, keduanya menggunakan keterampilan bela diri untuk bertarung satu sama lain. Namun, Su Ran Ran dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, memaksanya untuk menggunakan pedang rahasia yang baru saja dia kendalikan. Su Ran Ran baru saja maju ke alam master bela diri, jadi dia lebih lemah dari Yuan Ming dalam semua aspek, jadi wajar jika hal ini terjadi. Setelah pedang rahasia diaktifkan, Su Ran Ran segera mengacungkannya dan menusuk ke arah Yuan Ming. Di bawah aura pedang yang kuat, kekuatan Yuan Ming yang tampaknya kuat segera dipecah oleh Su Ran Ran. Kemudian, pedang rune menusuk ke arah Yuan Ming seperti pisau panas menembus mentega. Pedang ki yang sombong memaksa Yuan Ming untuk terus mundur. Yuan Ming tidak punya pilihan selain menggunakan teknik bela diri pertahanannya untuk memblokir pedang rune Su Ran Ran. Inilah kekuatan senjata rahasia. Jika tidak, Su Ran Ran, yang baru saja memasuki ranah master bela diri, tidak akan mampu memaksa Yuan Ming ke dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah membalikkan keadaan, Su Ran Ran segera menjadi bersemangat. Setelah itu, dia menusuk beberapa kali lagi, akhirnya memaksa Yuan Ming mengeluarkan pedangnya yang fleksibel. Sebagai senjata penyegel, pedang fleksibel Yuan Ming menyegel kekuatan seorang ahli yang lebih kuat darinya. Jadi, ketika pedang fleksibel digunakan, pedang itu segera menekan pedang rune Su Ran Ran. Su Ran Ran tidak terlalu akrab dengan pedang rune. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan skill pedang biasa yang dia pahami dari rune SWAT. Oleh karena itu, penindasan semacam ini segera menyebabkan dia menjadi bingung. Nonasu, aku i kekalahan. Melihat situasi ini, Yuan Ming merasa bangga. Setelah itu, Yuan Ming terus menyerang dengan pedangnya, memaksa Su Ran Ran untuk membela diri. Melihat situasi ini, Lin Long meledak dengan kekuatan dan memaksa Luo Xiong mundur. Kemudian, dia berteriak pada Su Ran Ran, Ran Ran, gunakan keterampilan pedang yang baru saja aku ajarkan padamu. Teriakan Lin Long membuat Su Ran Ran tiba-tiba menyadari bahwa masih ada hal seperti itu. Sebelumnya, karena ditekan oleh Yuan Ming, dia melupakan keterampilan pedang yang diajarkan Lin Long padanya. Tentu saja, ini terutama karena dia terlalu asing dengan keterampilan pedang yang diajarkan Lin Long padanya. Kalau tidak, jika latihan menjadi sempurna, dia secara tidak sadar akan menggunakannya bahkan jika dia tidak menginginkannya. Pada saat itu, Yuan Ming sebenarnya berhenti dengan sangat angkuh. Kemudian, dengan nada mengejek, dia berkata, biarkan aku melihat apa itu skill pedang. Senjata Rune dan sejenisnya biasanya merupakan benda yang hanya dapat disentuh oleh Marsial Lord ke atas. Alasan mengapa Su Ran Ran mampu mengendalikan senjata Rune di ranah Master Beladiri adalah karena pemilik asli pedang Rune telah menggunakan Rune yang berbeda pada pedangnya. Di bawah pengaruh formasi rahasia, Rune tersebut memungkinkan Su Ran Ran, yang merupakan seorang Master Beladiri, dengan mudah mengendalikan pedang Rune. Karena itu, bahkan di seluruh benua langit caotik, hanya ada sedikit keterampilan pedang yang bisa digunakan oleh Su Ran Ran. Dari sudut pandang Yuan Ming, sudah cukup bagus jika Su Ran Ran bisa memahami keterampilan pedang biasa yang terkandung di dalamnya. Mustahil bagi Linlong, yang berada di sudut terpencil, memberinya keterampilan pedang yang luar biasa. Keterampilan pedang juga merupakan jenis keterampilan Beladiri. Mereka juga dibagi menjadi tingkat langit, mendalam, bumi, dan kuning. Jedah Yuan Ming secara alami memberi Su Ran Ran waktu jedah. Memikirkan kembali hal yang diberikan Linlong padanya sebelumnya, lalu menggabungkannya dengan pemahaman yang dia peroleh dari melawan Yuan Ming, Su Ran Ran sebenarnya mampu menggunakan keterampilan pedang yang diajarkan Linlong padanya dalam waktu yang sangat singkat. Dia mengayunkan pedang Rune di depannya. Meski gerakannya tidak cepat, namun di saat berikutnya, sinar energi pedang muncul di hadapannya, membentuk dinding energi pedang yang berisi aura kuat. Ekspresi Yuan Ming berubah saat melihat ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah jenis pedang ki yang bertahan. Jika lawannya menggunakan pedang ki ini untuk menghabiskan energi pedangnya yang fleksibel, mustahil baginya untuk menghadapinya dengan mudah. Keterampilan Beladiri macam apa yang diajarkan Linlong pada Su Ran Ran sehingga dia benar-benar bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu. Yuan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Linlong ketika dia memikirkan hal itu. Di sisi lain, Linlong menganggup puas. Dia telah memperoleh teknik pedang ini di kehidupan sebelumnya, dan teknik itu secara khusus digunakan untuk membuat pedang rahasia yang digambar dengan Rune khusus. Selain itu, teknik pedang ini memiliki ciri khusus lainnya, relatif mudah dipelajari. Yang terpenting, Su Ran Ran sangat berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu. Melihat Linlong mampu mengalihkan perhatiannya ke sisi lain saat dia bertarung, ekspresi Luo Xiong menjadi lebih suram. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menguras tenaga Linlong dengan pengalaman dan pemahaman keterampilan bela dirinya. Dia tidak menyangka pemahaman dan penggunaan berbagai keterampilan bela diri Linlong berada di atas kemampuannya. 94. Luo Xiong belum pernah mempelajari mantra sebelumnya, tapi dia memahami jenis mantra itu dan tahu betapa kuatnya mantra itu. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Linlong bisa membuat manik yang tidak mencolok itu memancarkan cahaya yang berbeda, itu pasti tidak akan mampu menahan kekuatan kutukan. Karena itu, dia begitu percaya diri setelah memahami kutukan tersebut. Linlong tiba-tiba tertawa saat melihat ekspresi kejam Luo Xiong. Luo Xiong, kamu salah. Mantramu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Jangan menyindir, nak. Kamu bahkan tidak tahu apa itu mantra. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya mantra itu, kata Luo Xiong dengan ekspresi mengancam. Kemudian, dia mengabaikan Linlong dan terus melafalkan terminologinya. Segera, energi yang kuat dan sunyi melonjak menuju Linlong dengan dia di tengahnya. Pada saat ini, bahkan dia tidak dapat mendengar apapun dalam jangkauan energi ini. Dia hanya bisa melihat Su Ran Ran dan Yuan Ming bertarung sengit, tapi dia tidak bisa mendengar benturan energi. Inilah kekuatan mantra-nya. Itu sangat kuat sehingga sepertinya memampatkan ruang dalam jangkauan serangan. Mati, Luo Xiong meraung sambil mendorong tangannya ke depan. Jelas tidak ada apapun di depannya, tetapi pada saat itu, dia merasa seperti sedang mendorong batu besar. Luo Xiong bisa merasakan segala sesuatu dalam jangkauan energi di depannya dihancurkan. Bahkan, ruangnya pun mulai terdistorsi. Selama proses ini, Luo Xiong merasa dirinya semakin lelah, terutama otaknya yang sepertinya terkuras abis. Luo Xiong tahu bahwa ini adalah efek samping dari mantra-nya. Jika dia tidak berhenti, efek samping ini pasti akan membuatnya kehilangan kesadaran dan tenggelam ke dalam dunia kegelapan. Tentu saja, ini karena dia tidak terlalu paham dengan mantra-nya. Jika dia bisa menguasainya, dia pasti bisa memperpanjang waktunya. Namun, baginya, beberapa tarikan napas singkat ini sudah cukup. Itu cukup untuk menghancurkan Linlong. Oleh karena itu, meskipun dia merasa sedikit menyesal, untuk mencegah dirinya dikalahkan oleh efek samping, dia berhenti mengucapkan istilah mantra. Begitu dia berhenti, kepalanya terasa seperti akan meledak. Luo Xiong tidak punya pilihan selain berjongkok dan mengatur napas. Untungnya, setelah beberapa saat, efek samping yang bisa menyebabkan seseorang pingsan akhirnya sedikit meredah. Luo Xiong tahu bahwa efek sampingnya pada akhirnya akan hilang seiring berjalannya waktu, jadi dia tidak khawatir. Dia berdiri dengan kepala di tangan, lalu mencoba yang terbaik untuk melihat ke depan. Dia ingin segera melihat Linlong, yang telah dihancurkan oleh mantra itu. Namun, dia tidak menyangka Linlong, yang seharusnya mengerang di tanah, berdiri tegak dan mengambil langkah besar ke arahnya. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Luo Xiong berteriak kaget. Di momen yang mengejutkan ini, dia bahkan melupakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Tidak ada yang tak mungkin. Linlong, yang berjalan di depan Luo Xiong, langsung mengulurkan tangan dan meraih kerah Luo Xiong, mengangkatnya. Pada saat itu, Luo Xiong dari seorang lelaki tua, Luo Xiong. Dia tahu bahwa situasinya tidak ada harapan karena efek sampingnya menyebabkan dia sama sekali tidak dapat menggunakan sedikitpun energi yang sangat besar. Dalam keadaan seperti ini, dia seperti ikan di talenan. Karena, senyuman aneh muncul di wajah Linlong. Namun, dia tidak memberikan Luo Xiong jawaban yang dia inginkan. Sebaliknya, dia meninju wajah Luo Xiong. Kemudian, kekuatan tinjunya langsung menghantam kepala Luo Xiong ke samping. Di sisi lain, pertarungan masih belum berakhir. Bagaimana mungkin Linlong ingin menjelaskan begitu banyak hal kepada Luo Xiong? Oleh karena itu, dia langsung membunuh Luo Xiong. Luo Xiong yang malang, seorang pria ambisius dan kejam dari kota Cuxi, meninggal secara misterius di relik ini. Linlong segera berbalik untuk melihat Suranran dan Yuanming. Pedang Yuanming menebas ke arah Suranran seperti badai, sementara Suranran dengan putus asa melambaikan pedang rune di tangannya untuk memblokir serangan tersebut. Tampaknya bahkan dengan teknik pedang pertahanan seperti itu, situasi Suranran tidak baik, dan ada kemungkinan dia bisa dikalahkan oleh Yuanming kapan saja. Namun, Linlong tampaknya tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia memandang Suranran dan Linlong dengan penuh minat. Mengapa Linlong belum datang? Suranran, yang berada dalam situasi sulit, benar-benar tidak mengerti. Saat ini, dia menderita karena serangan Yuanming terlalu ganas. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dikalahkan dalam waktu singkat. Meskipun Linlong telah mengalahkan Luo Xiong sekarang, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Yuanming ketika saatnya tiba. Suranran, yang sangat cemas, dengan cepat tercengang. Dia menemukan bahwa setelah dua serangan cepat, Yuanming benar-benar berhenti dan dengan cepat mundur beberapa meter jauhnya. Apa yang sedang terjadi? Suranran bingung. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke pedang fleksibel di tangan Yuanming, hanya untuk melihat bahwa bilahnya sangat redup. Itu tidak lagi setajam sebelumnya, dan bahkan tanda di atasnya pun sangat redup. Mungkinkah ini alasan mengapa Rune Weapon kehabisan energi? Suranran mau tidak mau memikirkan hal ini. Alasan mengapa dia menebak seperti itu adalah wajar karena Linlong telah menyebutkan perbedaan antara senjata rahasia dan senjata penyegel rahasia. Yuanming memandang Linlong dan berkata, Linlong, aku tidak menyangka kamu akan mengalahkan Luo Xiong begitu cepat. Kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, orang yang melakukan kesalahan akan kalah, kata Linlong. Tapi aku bukan Luo Xiong, jadi jangan anggap remeh. Setelah menjawab, Yuanming mulai melafalkan sebuah istilah. Oh, apakah kamu akan menggunakan teknik penjinakan binatang? Yuanming tidak menjawab. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi dia tidak boleh gegabuh. Saat ini, dia dipenuhi penyesalan. Jika dia menggunakan teknik penjinakan binatang sebelumnya, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Namun, saat dia hendak menggunakan seni menjinakan binatang, kepercayaan dirinya langsung kembali, karena ini adalah teknik kuat yang dia kenal. Yang paling penting, binatang yang dia jinakan ada dalam susunan rahasia, dan itu sangat kuat. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan batu. Itu adalah aura yang menakutkan, begitu menakutkan sehingga Suranran tidak bisa menahan gemetar. Dia secara naluria ingin meminta Linlong untuk menghentikan Yuanming, tapi anehnya, aura menakutkan ini membuatnya tidak dapat berbicara. 95. Suranran penasaran mengapa Linlong tidak menghentikannya lebih awal. Bahkan jika dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, tidak ada alasan bagi Linlong untuk tidak merasakannya. Sementara Suranran dipenuhi rasa takut dan khawatir, susunan rahasia di sekitar ruangan batu mulai bergetar. Tidak hanya susunan rahasia, tetapi seluruh ruangan batu juga bergetar. Seolah-olah gunung di luar akan runtuh. Suranran tanpa sadar mendekati Linlong. Setelah itu, guncangan menjadi semakin hebat. Saat berikutnya, dinding batu di belakang Yuanming tiba-tiba runtuh, dan bayangan hitam tiba-tiba muncul dari balik dinding batu. Apa itu tadi? Suranran belum pernah melihat binatang buas seperti itu sebelumnya. Tubuhnya tampak seperti kuda, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan terdapat sepasang tanduk di kepalanya. Adapun kepalanya, tampak seperti naga legenda yang ganas dan jahat. Saat ini, dengan swash ekornya langsung menyapu beberapa potongan batu terakhir dari dinding. Suranran, yang pandangannya terfokus pada ekornya, terkejut. Dia menyadari bahwa ekornya sebenarnya sedikit mirip dengan ekor naga. Binatang buas semacam apa ini? Pada saat ini, binatang buas itu meraung dan melompat ke tengah ruangan batu. Sepasang mata merah menyala menyapu Linlong, Suranran, dan Yuanming, seolah hendak meledak dan melahapnya. Pada saat ini, Suranran dapat memastikan bahwa aura menakutkan tadi berasal dari binatang buas ini. Dan jelas sekali bahwa binatang buas ini adalah musuh mereka, karena dipanggil oleh Yuanming. Linlong, apa yang harus kita lakukan? Suranran, yang sudah mendekati Linlong, bertanya dengan cemas. Perasaan yang diberikan binatang buas ini padanya terlalu kuat, dan dia bahkan takut sebelum pertempuran dimulai. Jangan khawatir. Linlong meraih pergelangan tangannya dan berkata. Kata-kata ini sedikit menenangkan hati Suranran yang gugup. Linlong, tahukah kamu apa ini? Pada saat ini, Yuanming melanjutkan dengan bangga, kilin binatang ilahi yang legendaris. Anda tidak menyangka hal ini, bukan? Saya menggunakan teknik penjinakan binatang untuk memanggil binatang dewa semacam itu. Dengan binatang dewa ini, mustahil bagi Anda untuk memanggil binatang dewa tersebut. Menang. Ini adalah kilin binatang ilahi yang legendaris. Melihat binatang buas di depannya, Suranran memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka akan melihat binatang suci seperti itu di tempat seperti ini. Pada saat ini, dia tidak meragukan kata-kata Yuanming, karena semakin dia melihat binatang ini, semakin terlihat seperti kilin yang legendaris. Tiba-tiba, yang mengejutkan semua orang, kilin melompat dan menggigit Yuanming. Aura kilin sangat mencengangkan. Gerakan ini sebenarnya sangat menakutkan Yuanming hingga kakinya berubah menjadi jeli dan dia hampir jatuh ke tanah. Pada saat kritis, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat melafalkan istilah-istilah yang dia gunakan sebelumnya. Syarat tersebut langsung menenangkan kilin yang hendak mengamuk. Yuanming tiba-tiba menunjuk ke arah Linlong dan Suranran, sebelum berkata dengan suara yang sangat dalam, Pergilah, mereka adalah musuhmu. Kemudian, kilin yang hendak menerkam Yuanming berbalik ke arah Linlong dan Suranran. Mengaum. Dengan raungan marah, ia benar-benar mengeluarkan aliran api. Gelombang udara yang disebabkan oleh nyala api membuat Suranran merasa seperti berada di dalam tungku. Saat Suranran hendak mengaktifkan pedang rahasianya, Linlong menariknya kembali dan berkata, Biarkan aku yang menanganinya. Pada saat ini, kilin sudah bergegas mendekat. Linlong mengangkat tangannya dan gelombang energi langsung menghantam kilin. Setelah ledakan keras, kilin terpaksa berhenti. Namun yang mengejutkan Suranran, serangan Linlong yang dapat membelah gunung dan membelah batu sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada kilin. Paling banter, itu hanya menyebabkan sisik di tubuhnya bergetar beberapa kali. Kilin ini sebenarnya sangat menakutkan. Mengaum, kilin sepertinya marah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan gelombang api lainnya menyerang Linlong. Untungnya, Linlong menghindar dengan cepat. Nyala api melewatinya dan menghantam dinding batu di belakangnya. Kemudian, dengan suara keras, dinding batu di belakangnya runtuh dengan keras. Memanfaatkan waktu ini, Linlong menyerang kilin dengan teknik bela diri lainnya. Kali ini, dia menggunakan berserk Dragon's Havok lagi dan menargetkan kepala kilin. Serangannya masih akurat, tapi tetap tidak menyebabkan kerusakan apapun pada kilin. Setelah kepalanya dihantam ke samping, kilin menyerang lagi. Kali ini pergerakannya lebih cepat dari sebelumnya. Itu sangat cepat sehingga Linlong bahkan tidak punya waktu untuk menyerang. Dengan tergesa-gesa, Linlong dengan cepat menggunakan teknik bela diri bertahan. Segera, tubuh besar kilin bertabrakan dengan Linlong. Bahkan dengan perlindungan Celestial Kinya, Linlong masih pusing karena dampaknya. Sebelum dia bisa berdiri, tubuh kuat kilin menyerang lagi. Sekali lagi, Linlong terjatuh ke tanah. Kemudian, kilin tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan menembakkan gelombang api. Untungnya, Linlong melihat situasinya tidak baik dan menghindar tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, sebelum dia bisa berdiri teguh, kilin membuka mulutnya lagi dan gelombang api lainnya menyerangnya. Kali ini, Linlong hanya bisa fokus pada teknik bela diri bertahan dan menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap, api yang membakar-membakar tubuh Linlong. Bahkan dengan perlindungan kisurgawi, perasaan terbakar api tak tertahankan. Yang lebih buruk lagi adalah kilin terjatuh lagi pada saat ini. Pada saat kritis ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di belakang kilin. Itu adalah Su Ran Ran. Memegang pedang rune, dia menusup punggung kilin dengan teknik pedang. Merasakan ada yang tidak beres, kilin hanya bisa menyerah pada Linlong. Kemudian, dengan sapuan ekornya, ia melilit pedang rune di tangan Su Ran Ran. Kemudian, dengan ayunan yang kuat, Su Ran Ran terlempar beberapa meter jauhnya. Kemudian, dengan jentikan ekornya, pedang rune itu dipaku ke langit-langit batu di kamar batu. Terlalu kuat, sepertinya saya hanya bisa menggunakan mutiara spiritual itu. Dengan pemikiran itu, Linlong mengeluarkan mutiara hitam dari dadanya. Ketika kilin menoleh ke arahnya, dia, yang memegang mutiara hitam di tangan kanannya, mulai melafalkan terminologi rune dalam hati. Linlong, jangan terlalu naif. Ini adalah divine beast kilin. Untuk rajurit setingkatmu, serangan biasa tidak akan bisa melukainya sama sekali. Yuan Ming mengejek. Linlong mengabaikannya dan terus melafalkan terminologi tersebut dalam hati. Kemudian, ketika kilin menyerang lagi, bola api putih transparan tiba-tiba muncul dari tangannya. Pada saat yang sama, aura dingin menyebar dengan cepat ke segala arah dengan Linlong sebagai pusatnya. 96. Apa itu tadi? Yuan Ming kaget melihat fenomena seperti itu. Yang lebih mengejutkannya adalah kilin, yang seharusnya menerkam ke depan, berhenti ketika melihat manik hitam itu. Dia tidak punya pilihan selain mengendalikan kilin untuk menerkam Linlong. Saat kilin menerkam Linlong dengan enggan, bola api di tangan Linlong tiba-tiba melesat ke arah kilin. Kecepatannya sangat cepat sehingga kilin bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Setelah ledakan keras, nyala api yang sangat dingin benar-benar menghancurkan tubuh kilin. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah tempat di mana timbangan itu jatuh ternyata terbakar dengan banyak api yang sama. Meskipun nyala apinya tidak terlalu menyala, kilin tampak merasakan kesakitan yang luar biasa. Ia ingin menggunakan kepala atau ekornya untuk menghilangkan api aneh itu, tapi ia tidak bisa melakukannya sama sekali. Di saat putus asa, ia langsung memuntahkan bola api. Setelah apinya menelan kilin, api putih dingin Linlong sepertinya telah menghilang. Situasi ini membuat Yuan Ming menghela nafas lega. Namun, yang tidak dia duga adalah saat dia hendak memerintahkan kilin untuk melanjutkan serangannya, api putih yang sepertinya telah menghilang secara misterius muncul kembali. Saat berikutnya, kilin, yang sudah sedikit tenang, mulai berputar lagi di tempat. Melihat situasi ini, senyuman muncul di wajah Linlong. Ini adalah kekuatan api roh es. Jika bisa dipadamkan dengan mudah, apakah masih disebut api roh es? Kilin, yang tidak mampu memadamkan api roh es, sepenuhnya menyerah pada tindakan sia-sia ini. Ia memutar kepalanya dan sepasang mata merah menyala menatap Linlong. Mengaum. Sangat marah, ia mengangkat kepalanya dan meraum dengan marah sebelum menerkam ke arah Linlong. Mata Linlong sedikit menyipit. Dia tidak memberi kesempatan lagi pada kilin. Api di tangannya menyala lagi dan menyerang kilin sekali lagi. Kali ini, energi bola api beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah ledakan lainnya, kilin yang sangat kuat, yang bersisik, langsung terlempar ke tanah. Ini bukan apa-apa. Hal yang paling serius adalah beberapa sisik di tubuh kilin jatuh, dan tempat jatuhnya mereka bahkan tersulut dengan jenis api yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu, kilin tampak sangat kesakitan. Ia sangat cemas sehingga ia berlari berputar-putar, tetapi ia tidak memiliki cara untuk mengatasi api itu. Setelah itu, Linlong terus menyalakan api yang sama. Setelah beberapa kali, tubuh kilin ditutupi oleh api yang sama. Di bawah kobaran api, kilin akhirnya disiksa hingga tergeletak di tanah. Auranya semakin melemah hingga berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang. Linlong, apa yang terjadi? Melihat situasi ini, Su Ran Ran tercengang. Menurutnya, meskipun kilin telah mati, ia seharusnya meninggalkan tubuhnya di dalam kamar batu. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Ini hanya ilusi yang diciptakan oleh runik arai. Kirin ini bukan entitas nyata, kata Linlong kepada Su Ran Ran sambil tersenyum. Ini memang hanya ilusi. Jika itu adalah kilin binatang ilahi sungguhan, bagaimana mungkin seorang master bela diri seperti dia bisa menghadapinya, bahkan jika dia memiliki api spiritual. Jadi begitu, Su Ran Ran tiba-tiba menyadari. Ekspresi Yuan Ming berubah sangat jelek ketika dia melihat kilin yang dia panggil telah dibunuh oleh Linlong. Dia berkata dengan dingin, Linlong, kamu benar-benar mengejutkanku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil mengumpulkan kekuatan api melalui manik hitam itu, tempat ini akan tetap menjadi kuburanmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Yuan Ming tiba-tiba melepas cincin dari jarinya dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian, dia segera mulai melafalkan istilah rahasia dalam hati. Setelah itu, garis rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan cincin yang terlihat sangat biasa ini. Linlong sedikit mengernyit saat dia merasakan ledakan energi yang tiba-tiba dari cincin itu. Dia tidak mengira cincin itu akan menjadi alat penyegel rune juga. Kemudian, rune sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai melompat ke permukaan ring. Sama seperti Linlong, yang mengutuk dalam hati, ingin mengambil tindakan, itu sudah terlambat. Saat berikutnya, seluruh ruangan batu mulai bergetar hebat. Di bawah guncangan seperti itu, dinding batu yang mengelilingi ruangan batu semuanya runtuh. Tak hanya dinding batunya, batu-batu di langit-langit ruangan batu pun mulai berjatuhan. Pada saat yang sama, Linlong bisa merasakan runik arai yang awalnya menyelimuti ruang batu mulai terdistorsi dengan hebat. Dalam distorsi ini, rune yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya mulai runtuh. Mungkinkah ini teknik spasial rahasia? Linlong melihat cincin di tangan Yuan Ming sekali lagi dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ini karena hanya teknik spasial rahasia yang dapat menyebabkan perubahan besar pada arai rahasia. Saat dia memikirkan hal ini, Linlong melambaikan tangannya dan melepaskan energinya untuk menghancurkan batu-batu yang jatuh ke arahnya. Su Ran Ran, yang berada di samping Linlong, melakukan hal yang sama. Namun, saat ini, wajah kecilnya sangat pucat. Jelas sekali fenomena aneh ini membuatnya sangat khawatir. Fenomena aneh ini berlangsung selama setengah jam sebelum akhirnya menghilang. Ruang di sekitar Linlong dan yang lainnya akhirnya menjadi sunyi. Saat ini, mereka sepertinya berada di dalam gua besar. Gua ini setidaknya 10 kali lebih besar dari ruangan batu sebelumnya. Melihat ke dalam gua, Linlong tidak bisa lagi merasakan jejak keberadaan runik arai. Teknik spasial rahasia sebenarnya sangat kuat bahkan runik arai yang begitu besar pun telah dihancurkan olehnya. Linlong sangat terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, Linlong juga pernah melihat orang lain menggunakan teknik spasial rahasia, namun kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan yang digunakan Yuan Ming. Tidak jauh dari situ, Yuan Ming berdiri dari reruntuhan dan perlahan berjalan menuju Linlong dan Su Ran Ran. Sudut mulutnya melengkung. Linlong, sekarang runik arai tidak lagi mengganggu, mari kita tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya dan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Apa yang disebut campur tangan dari runik arai secara alami merujuk pada runik swat, ki lin, dan ice spirit fire milik Linlong. Karena peningkatan runik arai, Linlong dan yang lainnya dapat mengendalikan mereka bahkan ketika mereka masih lemah. Linlong tidak berbicara dan hanya memandangnya dalam diam. Saat ini, Su Ran Ran sepertinya memahami kata-kata Yuan Ming. Dia tanpa sadar mengambil pedang rahasia, tapi ekspresinya berubah drastis. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengendalikan pedang rahasia. Linlong, mungkinkah ini adalah campur tangan dari runik arai yang dia maksud? Su Ran Ran bertanya dengan cemas. Itu benar, Linlong mengangguk. Karena peningkatan runik arai sebelumnya, kamu dapat mengendalikan runik swat sebelum kekuatanmu mencapai level tertentu. Saat ini, runik arai telah menghilang, jadi kamu tidak memiliki cara untuk mengendalikannya. Itu berarti aku hanya bisa mengendalikannya lagi ketika kekuatanku mencapai ranah Marsial Lord. Su Ran Ran bertanya. Secara logika, memang begitu. Linlong mengangguk. Kalau begitu, bisakah kita hanya menggunakan semua benda yang kita peroleh di alam Marsial Lord? Su Ran Ran bertanya lagi. 97. Dia benar, Bista Ming Art miliknya bisa digunakan sekarang, kata Linlong. Apakah begitu? Mendengar ini, Su Ran Ran mulai khawatir. Kirin kuat yang dipanggil Yuan Ming masih segar dalam ingatannya. Jika Yuan Ming memanggil kirin lain seperti itu, dia dan Linlong tidak akan menjadi tandingannya. Namun, Ran Ran, kamu tidak perlu khawatir. Dia pasti tidak akan bisa memanggil kirin yang lain, Linlong tahu bahwa Su Ran Ran khawatir. Itu bagus, Su Ran Ran menghela napas lega. Tentu saja, Kirin tidak akan bisa memanggil lagi. Namun, ada kemungkinan untuk memanggil binatang buas yang tidak mampu kamu hadapi. Setelah berbicara, Yuan Ming mulai melafalkan beberapa rune. Segera, bayangan hitam muncul dari cincin di jari Yuan Ming. Itu adalah makhluk ganas seperti serigala hitam. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan serigala biasa tetapi tubuhnya dua kali lebih besar dari serigala normal. Ini adalah serigala iblis neraka hitam. Su Ran Ran berteriak saat melihat binatang buas itu. Dikabarkan bahwa ada tempat neraka di benua langit campuran di mana terdapat binatang buas seperti ini. Serigala iblis neraka hitam ini tidak hanya ganas, namun kekuatannya juga sebanding dengan master bela diri tingkat menengah. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah kelincahannya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah lawan yang tangguh bagi Linlong dan Su Ran Ran. Tentu saja, hanya Linlong yang mengetahui hal ini. Alasan Su Ran Ran bisa mengenali serigala iblis neraka hitam adalah karena ada banyak buku yang memperkenalkan binatang buas jenis ini. Namun perkenalannya belum tuntas. Kebanyakan buku hanya menggambarkan penampilan mereka. Pada saat itu, serigala iblis neraka hitam yang melolong menerkam ke arah Linlong dan Su Ran Ran. Ran Ran, hati-hati. Setelah mengingatkan Su Ran Ran, Linlong mulai menggunakan keterampilan bela dirinya. Melawan binatang buas yang begitu gesit, satu teknik bela diri ofensif seperti Frenzit Dragon Nureax Havok tidak memiliki banyak keuntungan. Oleh karena itu, Linlong menggunakan coiling Dragon Hand. Segera, sembilan aliran Darki mengalir menuju serigala iblis neraka hitam seperti sembilan naga yang hirup ikuk. Tanpa diduga, serigala iblis neraka hitam mengelak ke kiri dan ke kanan serta menghindari serangan Linlong. Kemudian, ia melompat dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Linlong. Seberapa cepat, mata Linlong menyipit. Saat dia hendak mengambil tindakan, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerangnya dari samping. Ini adalah bantuan Su Ran Ran ketika dia melihat Linlong berada dalam situasi yang buruk. Melihat serigala iblis neraka hitam sepertinya tidak bisa mengelak, Su Ran Ran sangat gembira. Dia tahu bahwa serigala iblis neraka hitam jauh lebih lemah daripada Kilin. Oleh karena itu, dia yakin dengan serangannya. Jika ia mengenai serigala iblis neraka hitam, ia pasti akan terluka. Pada saat itu, mereka akan berada di atas angin. Namun, dia tidak menyangka serigala neraka iblis masih bisa mengelak saat ini. Serigala neraka iblis, yang berada di udara, menghentakkan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba berubah. Untungnya, masih banyak energi yang menghantam serigala iblis neraka hitam. Setelah bunyi gedebuk, serigala neraka iblis jatuh ke tumpukan puing di sampingnya. Untuk sesaat, tumpukan puing menutupi sosok serigala iblis neraka hitam, dan seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Su Ran Ran sangat gembira. Dia mengira serigala iblis neraka hitam terluka parah. Namun, sebelum senyuman di wajahnya bisa meregang sepenuhnya, sesosok hitam tiba-tiba muncul dari tumpukan puing. Kali ini sasarannya adalah orang yang melukainya, Su Ran Ran. Ekspresi Lin Long tiba-tiba berubah, karena dia menyadari bahwa kecepatan serigala iblis neraka hitam jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia segera berteriak, Ran Ran, gunakan keterampilan bela diri defensif. Su Ran Ran awalnya ingin menggunakan 13 bayangan, tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Long, dia secara tidak sadar menggunakan keterampilan bela diri defensif. Melihat situasi ini, Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Tangannya tidak diam, dan dia sekali lagi menyerang serigala iblis neraka hitam dengan pertahanan tangan naga melingkar yang telah dia persiapkan. Lin Long tahu bahwa serigala iblis neraka hitam itu tidak sederhana. Oleh karena itu, bahkan setelah serigala iblis neraka hitam diserang oleh Su Ran Ran, dia masih sangat berhati-hati. Sembilan energi seperti naga sekali lagi menyapu serigala iblis neraka hitam. Namun, dibandingkan dengan mereka, kecepatan Black Hell Demonic Wolf jelas lebih cepat. Dalam sekejap mata, serigala iblis neraka hitam telah tiba di depan Su Ran Ran. Kemudian, ia memamerkan taringnya dan menggigit Su Ran Ran. Untungnya, Su Ran Ran menggunakan keterampilan bela diri defensif. Kalau tidak, kekuatan gigitan yang kuat pasti akan melukainya. Meskipun dia tidak digigit, di bawah pengaruh kuat serigala iblis neraka hitam, Su Ran Ran masih terlempar beberapa meter jauhnya. Meskipun Su Ran Ran terlempar, serigala iblis neraka hitam juga terpengaruh. Dan tubuhnya tidak lagi lincah seperti sebelumnya. Kesempatan ada di sini, pikir Linlong dalam hati. Dia sekali lagi menggunakan pertahanan tangan naga melingkar, dan sembilan energi besarnya sekali lagi berputar ke arah serigala iblis neraka hitam. Merasakan serangan kuat dari belakang, serigala iblis neraka hitam sekali lagi menunjukkan kelincahannya, dan tubuhnya diregangkan hingga batasnya. Namun, berdasarkan perhitungan Linlong, ia masih tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan Linlong. Dua gelombang energi menghantam tubuhnya dengan keras, dan langsung mengirimnya terbang beberapa meter jauhnya, menabrak tumpukan puing. Tanpa diduga, serigala iblis neraka hitam dengan cepat berdiri kembali. Namun, dari darah yang merembes keluar dari sudut mulutnya dan kondisi tubuhnya yang menyedihkan, Linlong tahu bahwa dia sudah terluka. Serigala iblis neraka hitam tidak langsung menyerang lagi. Sebaliknya, ia menatap Linlong dengan mata merah menyala. Sangat menarik. Namun, bukankah terlalu tidak adil jika bertarung satu lawan dua? Pada saat ini, Tawa mengejek Yuanming datang dari samping. Oh, mungkinkah saudara Yuan ingin bertarung secara pribadi? Linlong bertanya. Tentu saja, saya tidak ingin hewan peliharaan saya terluka. Yuanming merentangkan tangannya dan berkata. Su Ran Ran, yang sudah berdiri, menatap Yuanming dengan wajah penuh keterkejutan. Dia berkata, Linlong, bisakah dia bertarung? Karena Yuanming tidak bertarung ketika dia mengendalikan Kirin, Su Ran Ran secara tidak sadar berpikir bahwa Yuanming tidak akan bisa bertarung ketika dia mengendalikan serigala iblis neraka hitam. Siapa sangka kebenarannya di luar dugaannya? Ran Ran, Kirin dari sebelumnya benar-benar di luar kemampuannya. Jika bukan karena runik arai, dia tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Namun, serigala iblis neraka hitam ini berbeda. Kendalinya, sehingga dia bisa membebaskan tangannya. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa setelah serigala iblis neraka hitam keluar, dia tidak melanjutkan melantunkan istilah rahasia. Linlong menjelaskan. Apakah begitu? Jawab Su Ran Ran. Tentu saja dia khawatir. Karena jika Yuanming tidak bertarung, dia dan Linlong pasti bisa membunuh serigala iblis neraka hitam ini. Namun, jika Yuanming bertarung, ceritanya akan berbeda. Mereka akan sangat dirugikan. Su Ran Ran secara kasar sudah bisa melihat kekuatan serigala iblis neraka hitam ini. 98. Hahaha, Linlong, tunggu saja kematianmu. Yuanming tertawa terbahak-bahak. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap saat dia melambaikan tangannya ke arah serigala neraka hitam iblis di dekatnya. Serigala neraka hitam iblis segera merentangkan kakinya dan menyerang Linlong dan Su Ran Ran. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba mengeluarkan manik spiritual. Yuanming tidak bisa menahan cibiran atas tindakan Linlong. Linlong, menurutmu apakah manikmu masih berguna tanpa runik arai? Namun, begitu dia selesai berbicara, dia langsung tercengang. Itu karena dia melihat bola api muncul dari tangan Linlong. Meskipun sudah tidak dingin lagi, itu masih berupa bola api. Apa yang sedang terjadi? Yuanming memasang wajah terkejut. Pada saat ini, bahkan serigala neraka hitam iblis berhenti ketika melihat bola api. Kegelisahan melintas di mata merahnya yang menyala-nyala, seolah bola api itu memberinya semacam tekanan. Saudara Yuan, sayang sekali. Seni penjinak binatangmu tidak hanya bisa digunakan, tapi milikku juga bisa, kata Linlong acuh tak acuh. Namun, aku sudah tahu cukup banyak tentang seni menjinakkan binatang. Aku bahkan sudah lama menjinakkan serigala neraka hitam iblis ini, kata Yuanming dengan enggan. Tidak masalah kapan kamu menjinakkan atau mempelajarinya. Tidak masalah selama kamu bisa mengendalikannya. Saat dia berbicara, Linlong melambaikan tangannya dan bola api di tangannya melesat ke arah serigala neraka hitam iblis di dekatnya. Melihat bola api itu, serigala neraka hitam iblis berjongkok di tanah dan merintih. Di bawah komando Yuanming, ia berdiri dan mulai menghindar. Gerakan serigala neraka hitam iblis masih sangat cepat, sehingga masih mampu menghindari bola api Linlong. Namun, saat ia menghindar, bola api Linlong datang lagi. Kali ini, serigala neraka hitam iblis masih bisa mengelak dengan mudah. Namun, setelah menghindarinya, ekspresi Yuanming berubah drastis. Dia menyadari bahwa bulu serigalan neraka hitam iblis sebenarnya ternoda oleh bekas api tersebut. Yuanming bukan satu-satunya, serigalan neraka hitam iblis juga menyadarinya. Ia segera merintih ketakutan dan berguling-guling di tanah. Namun, setelah berguling entah berapa putaran, ia menyadari bahwa api di tubuhnya belum padam. Sebaliknya, mereka malah terbakar lebih hebat lagi. Berengsek, ekspresi Yuanming berubah drastis. Dia buru-buru bergegas menuju serigala neraka hitam iblis. Namun, dia juga tidak berdaya ketika dia tiba di samping serigala neraka hitam iblis. Melihat serigala iblis neraka hitam yang telah berubah menjadi bola api, Yuanming sangat marah hingga dia gemetar. Dia berbalik dan menatap Linlong dengan tajam, Linlong, benda apa sebenarnya ini? Kamu memiliki begitu banyak harta karun. Tidak bisakah kamu melihat ini? Linlong bertanya, merasa aneh. Dari sudut pandangnya, Yuanming, yang berada di depannya, mampu memiliki dua senjata rahasia dan mengetahui seni menjinakkan binatang. Dia pasti berasal dari sekte besar. Terlebih lagi, Hanfang memanggilnya sebagai tuan muda sekte, yang berarti identitasnya tidak biasa. Linlong merasa aneh bahwa seseorang dengan status seperti itu tidak mengetahui tentang api spiritual. Namun, setelah memikirkannya, Linlong merasa lega. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di seluruh benua langit caotik yang bisa melihat dan memperoleh api spiritual. Yuanming mungkin tahu apa itu api spiritual, tetapi dia tidak akan pernah mengira bahwa api spiritual akan ada di reruntuhan ini, di dalam manik kecil yang tampaknya tidak mencolok ini. Pada saat ini, Yuanming tiba-tiba berseru, mungkinkah ini adalah api spiritual? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana hal seperti itu bisa muncul di sini? Jelas, setelah Linlong mengingatkan, Yuanming sepertinya menyadarinya. Namun, dia masih belum berani mempercayainya. Bakar sampai habis tapi jangan padam. Hidup sampai habis tapi jangan padam. Kemudian, ketika serigala iblis neraka hitam di tanah terbakar habis menjadi abu, Yuanming bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar, ini adalah api spiritual legendaris. Jelas sekali, dari penampilan nyala api tersebut, dia akhirnya percaya pada penilaiannya sendiri. Ya, anak itu layak untuk diajar. Linlong mengangguk. Pada saat ini, Su Ranran, yang berdiri di samping, juga berseru, Linlong, apakah ini benar-benar api spiritual yang legendaris? Su Ranran juga tidak menyangka nyala api ini adalah api spiritual yang legendaris. Saya tidak mengira itu adalah api spiritual. Sayang sekali, Yuanming sepertinya sudah pulih dari keterkejutannya. Nada suaranya penuh penyesalan. Jika dia tahu bahwa manik hitam itu berisi api spiritual, dia pasti tidak akan memilih seni menjinakkan binatang. Namun, setelah dua pertempuran ini, energi api spiritual dalam manik spiritual seharusnya sudah habis olehmu, kan? Yuanming berkata lagi, Kamu menebak dengan benar. Tidak banyak energi yang tersisa di dalamnya. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku tanpa senjata rahasia? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya begitu. Namun, Linlong, kita hanya akan mengetahuinya setelah kita mencobanya. Setelah mengatakan itu, wajah Yuanming menjadi gelap dan langsung menyerang Linlong. Dengan sangat cepat, keduanya mulai berkelahi. Yuanming memang orang dengan status luar biasa. Dalam pertarungan berikutnya, Linlong menemukan bahwa teknik bela diri Yuanming tidak ada habisnya. Dia bahkan telah menguasai tujuh atau delapan teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Memiliki banyak keterampilan bela diri bukanlah untuk dipamerkan. Keterampilan bela diri yang berbeda memiliki efek yang berbeda pula. Keterampilan bela diri baru bisa menyebabkan lawan tidak mampu beradaptasi dengannya. Beberapa keterampilan bela diri bahkan bisa menekan keterampilan bela diri lawan. Namun, perubahan Yuanming tidak menyebabkan Linlong merasa tidak nyaman, karena Linlong juga telah menguasai banyak teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi. Hanya dari susunan rahasia kecil di pasar, dia telah memahami beberapa teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi, belum lagi teknik bela diri peringkat kuning tingkat tinggi yang telah dia pahami. Oleh karena itu, perubahan Yuanming tidak signifikan bagi Linlong. Selain itu, pemahaman dan keakraban Linlong dengan keterampilan bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yuanming. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Yuanming untuk jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ini hanya karena Linlong ingin melihat seberapa kuat lawannya. Jika tidak, Yuanming akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Setelah beberapa gerakan yang tidak diketahui, Linlong menendang Yuanming ke tanah dengan gail kick. Saat Yuanming hendak berdiri, Linlong menjatuhkannya lagi. Lelah dan terluka, Yuanming tidak bisa lagi berdiri. Dia hanya bisa terengah-engah di tanah. Saat dia melihat Linlong berjalan ke arahnya, Yuanming dengan enggan berkata, Linlong, Kamu menang. Kalau begitu aku hanya bisa minta maaf. Linlong mengangkat tangannya saat Yuanming memperhatikan. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Yuanming berkata dengan cemas. Oh, Linlong menjawab, tapi telapak tangannya terus terangkat. Aku adalah master sekte muda dari sekte awan biru, kamu. Kamu tidak bisa membunuhku. Yuanming berkata dengan dingin. Sekte awan biru, Linlong sedikit terkejut. Melihat Linlong seperti ini, Yuanming, yang mengira ada peluang, dengan cepat berkata, ya, ya, itu adalah sekte awan biru. Sekte awan biru di pegunungan Asure Dragon. Su Ranran berkata dengan sangat terkejut. Alasan mengapa Su Ranran terkejut adalah karena sekte awan biru sangat kuat, begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota angin hitam. Dia benar-benar tidak menyangka Yuanming menjadi master sekte muda dari sekte awan biru. Ya, saat dia mengatakan itu, Yuanming mengeluarkan tanda pinggang dan menyerahkannya kepada Su Ranran. Ini adalah tanda pinggang yang sangat indah dengan pola naga biru di atasnya. Polanya sangat hidup. Begitu tangan Su Ranran menyentuh tanda pinggang, dia mendengar gelombang oman naga datang darinya. Selain itu, sepertinya ada naga biru yang terbang keluar dari polanya. 99. Sayang sekali kamu harus mati. Linlong berkata dengan jelas. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku, master sekte langit Asure, adalah Yuanming panik. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Linlong sudah meninju kepalanya dan menjatuhkannya. Dalam kehidupan sebelumnya, sekte awan biru sangatlah kecil sampai-sampai diremehkan di matanya. Master sekte Blue Cloud sekte bahkan menyanjungnya selama beberapa waktu. Bagaimana dia bisa menaruh sekte seperti itu di matanya, bahkan jika dia terlahir kembali dan kekuatannya masih sangat lemah. Kemudian, Linlong mengusap wajah Yuanming, dan lapisan bubuk obat unik dihapus dari wajahnya. Benar saja, Yuanming telah menyamar, dan metode penyamarannya sangat brilian. Bahkan Linlong pun bingung. Melihat adegan ini, Su Ranran juga sangat terkejut. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas, Linlong, sekte langit azure ini tampaknya sangat kuat. Tidak mengherankan kalau dia khawatir. Bagaimanapun juga, sekte langit biru adalah raksasa di matanya, belum lagi orang di depannya adalah tuan muda sekte langit biru. Ranran, yakinlah, dengan adanya ku, sekte langit azure tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Kata Linlong. Setelah mengatakan itu, Linlong mengambil tanda pinggang dari tangan Su Ranran. Tanda pinggang ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dari fenomena aneh pada tanda pinggang, Linlong dapat melihat bahwa master sekte langit azure pasti telah membatasinya. Jika dia membunuh Yuanming secara langsung, pembatasan itu pasti akan menandai dia dan Su Ranran. Pada saat itu, master sekte langit azure pasti akan mengejar mereka ketika dia mengetahui bahwa Yuanming telah meninggal. Dengan kekuatannya saat ini, akan sedikit merepotkan untuk menghilangkan tandanya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bisa lengah. Setelah mengambil token pinggang dan membatasinya, Linlong benar-benar lega. Linlong, apakah kamu memberikan batasan? Su Ranran bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Linlong diam-diam mengucapkan istilah aneh dan melakukan segel tangan yang unik. Yah, jika aku tidak memberi batasan pada tanda pinggang ini, aku khawatir tanda itu akan ditempatkan pada tubuh kita. Nanti akan merepotkan. Linlong dengan santai menjelaskan. Jadi begitu, jawab Su Ranran. Saat dia berbicara, dia menatap Linlong dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Karena dalam kesannya, selain para senior, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh generasi muda seperti mereka. Setelah itu, Linlong mulai menjarah barang-barang Yuanming. Segera, seni menjinakkan binatang Yuanming, pedang penyegel Rune, dan cincin semuanya ada di tangan Linlong. Di kehidupan sebelumnya, Linlong juga bisa menjinakkan binatang buas, tapi efeknya jelas tidak sebaik teknik menjinakkan binatang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan teknik menjinakkan binatang. Rune Siling Swat akan sangat berguna baginya, yang masih lemah saat ini. Sedangkan untuk cincin ini, bahkan lebih mengesankan. Namun, Linlong tidak berani menjamin bahwa teknik ruang rahasia ini akan tetap utuh setelah digunakan sekali. Tentu saja, selain teknik ruang angkasa, cincin ini memiliki kegunaan lain yang hebat, yaitu untuk menyimpan barang. Linlong menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidikinya. Memang benar, dia menemukan sebuah ruangan seukuran rumah kecil. Selain untuk menyimpan barang, kegunaan terbesarnya adalah untuk menyimpan binatang buas, yang dia jinakkan. Serigala neraka iblis dilepaskan dari ruang ini oleh Yuan Ming. Baiklah, kita harus meninggalkan tempat ini, kata Linlong. Bagaimana kita keluar? Su Ran Ran bertanya. Alasan kenapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia tidak bisa melihat di mana pintu keluar dari gua besar ini. Eh, runik arai telah kembali. Pada saat ini, Su Ran Ran, yang sedang melihat sekeliling, berseru. Ini karena benang rahasia yang sebelumnya hilang telah muncul kembali di sekitar gua. Melihat ini, Linlong tidak terkejut. Meskipun runik spes teknik sangat kuat, itu masih jauh dari mampu menghancurkan seluruh runik arai di reruntuhan. Itu hanya untuk sementara membuka ruang di sini. Setelah energinya hilang, runik arai pasti akan menyelimuti tempat ini lagi. Spirit, di mana tahap selanjutnya? Linlong tiba-tiba bertanya. Begitu dia selesai berbicara, suara roh terdengar. Runik arai rusak sebagian. Silakan berjalan sepuluh kaki di depan Anda. Linlong mengangguk, lalu menarik tangan Su Ran Ran dan berjalan mendekat. Segera, Linlong tiba di posisi yang ditunjukkan oleh roh itu. Hancurkan puing-puing di depan. Suara roh itu terdengar lagi. Linlong melakukan apa yang diperintahkan. Setelah puing-puing di depannya pecah, sebuah ruangan batu muncul di depan Linlong dan Su Ran Ran. Tampaknya ini adalah penelitian biasa. Ada rak buku di dalamnya, dan di depan rak buku ada meja. Di depan meja ada kerangka duduk. Setelah melirik ini, pandangan Linlong tertuju pada meja. Ada dua buku di atas meja. Salah satunya memiliki tulisan, Taktik Dao Kekacauan Surgawi, di sampulnya, dan yang lainnya adalah, Taktik Tubuh. Adapun kerangkanya, pasti sisa-sisa pemilik reruntuhan. Namun, Linlong tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Begitu banyak buku. Pada saat ini, Su Ran Ran tiba-tiba menghela nafas. Tidak mengherankan kalau dia menghela nafas. Setidaknya ada 200 buku di rak buku, dan buku-buku tersebut sepertinya dalam kondisi baik. Namun, pada saat ini, tiba-tiba embusan angin bertiup dari tempat mereka masuk. Setelah itu, buku-buku di rak buku semuanya berubah menjadi bubuk dan berserakan di seluruh rak buku. Hanya dua buku di atas meja yang tidak tersentuh. Linlong, apa yang terjadi? Su Ran Ran bertanya dengan heran. Buku-buku ini sudah ada di sini entah sudah berapa tahun. Wajar jika buku-buku itu meleleh saat bersentuhan dengan udara luar, kata Linlong. Oh, Su Ran Ran mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kedua buku ini baik-baik saja. Kedua buku ini terbuat dari bahan yang berbeda. Tentu saja keduanya berbeda. Linlong tersenyum, lalu melepaskan tangan Su Ran Ran dan berjalan mendekat. Tunggu. Su Ran Ran buru-buru berkata. Apa yang salah? Linlong berbalik. Mungkinkah ada mekanisme di sini? Su Ran Ran bertanya dengan cemas. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena dalam biografi tersebut, biasanya ada semacam mekanisme di tempat seseorang memperoleh harta karun. Tentu saja tidak. Linlong tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil sebuah buku di atas meja. Melihat bahwa memang tidak ada kecelakaan, Su Ran Ran merasa lega. Linlong dengan santai membalik-balik taktik dao kekacauan surgawi, di tangannya untuk sementara waktu, lalu menyerahkannya kepada Su Ran Ran. Ran Ran, ambil buku ini. Bolehkah aku mengambilnya? Su Ran Ran tampak sedikit tersanjung. Menurutnya, kekuatan Linlong lebih tinggi dari miliknya. Itu normal baginya untuk mengambil semua barang Linlong. Siapa yang mengira bahwa Linlong akan memberinya taktik dao kekacauan surgawi, seperti itu. Perlu diketahui bahwa dua benda yang diletakkan di belakang pasti tidak kalah dengan yang sebelumnya. Dan, setelah merespons dengan lembut, Linlong mengambil teknik tubuh lainnya. Memegang taktik dao kekacauan surgawi, di tangannya, wajah Su Ran Ran penuh kegembiraan. Dia dapat melihat bahwa, taktik dao kekacauan surgawi, ini jelas bukan teknik kultifasi biasa. Saat dia hendak membuka, taktik dao kekacauan surgawi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa roh formasi tidak mengeluarkan suara. Seratus Sebelum Linlong dapat berbicara, roh formasi telah menjawab, karena Anda tidak akan menghalangi pembangkit tenaga listrik untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik dan paling cocok. Ini, Su Ran Ran sedikit bingung. Namun, roh formasi tidak menjawabnya kali ini. Adapun Linlong, seluruh pikirannya sepertinya tenggelam dalam, teknik tubuh. Setelah berpikir sejenak, Su Ran Ran juga memusatkan perhatiannya pada, teknik campuran surga dao, di tangannya. Dengan sekali pandang, luasnya, teknik campuran surga dao, segera membuat Su Ran Ran tenggelam di dalamnya. Pada saat ini, Su Ran Ran akhirnya merasakan betapa tidak pentingnya metode kultivasi yang telah dipelajarinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba sadar kembali ketika Linlong tiba-tiba menepuk bahunya. Maaf, kata Su Ran Ran dengan sedikit permintaan maaf. Bagaimana perasaanmu? Linlong bertanya sambil tersenyum. Isi, teknik dao surga campuran, sangat luas. Tampaknya berisi semua metode budidaya di benua surga campuran, kata Su Ran Ran tanpa ragu-ragu. Meskipun dia hanya mempelajari metode kultivasi yang diturunkan di keluarganya, teknik campuran surga dao ini memberinya perasaan seperti itu. Dia percaya bahwa, teknik campuran surga dao, ini jelas merupakan salah satu metode budidaya terbaik di benua surga campuran. Kamu benar. Isi, teknik dao surga campuran memang sangat luas. Tampaknya berisi semua jenis metode budidaya di benua surga campuran. Setelah mempelajari metode budidaya ini, ketika Anda melihat metode budidaya lainnya, itu akan memberi Anda perasaan yang bisa Anda pahami dengan analogi, kata Linlong. Linlong, pernahkah kamu melihat metode kultivasi ini sebelumnya? Su Ran Ran bertanya tanpa sadar. Ini karena Linlong memberinya perasaan bahwa dia telah membaca seluruh metode kultivasi. Belum. Linlong menggelengkan kepalanya. Linlong memang belum pernah melihatnya. Namun, setelah membaliknya tadi, dia dapat melihat bahwa metode kultivasi ini berbeda. Oh, Su Ran Ran menjawab dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu tidak mengambil teknik campuran surga dao ini? Karena, teknik campuran surga dao ini tidak cocok untukku. Aku lebih cocok untuk mengembangkan teknik tubuh ini, kata Linlong ringan. Jadi begitu, Su Ran Ran mengangguk sambil berpikir. Sejak Linlong berkata begitu, dia percaya padanya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Linlong, yang mengolah catatan Dantian, sama sekali tidak peduli dengan manual dao kekacauan surgawi. Manual Heavenly Chaos Dao secara alami merupakan teknik budidaya terkemuka yang langka. Ia bisa menampung semua sungai yang masuk ke laut, namun perbedaannya dengan Dantian rekod adalah ia mampu menampung semua sungai yang masuk ke laut. Ini karena karakteristiknya tidak terlalu menonjol. Tentu saja, jika dia tidak memiliki catatan Dantian, Linlong pasti akan mengembangkan seni dao kekacauan surgawi. Baiklah, kita harus pergi juga, kata Linlong. Mem, jawab Su Ran Ran lembut. Dengan roh formasi yang memobilisasi susunan rahasia, Linlong dan Su Ran Ran muncul di bawah batu besar di perut gunung tanpa nama dalam kilatan cahaya putih. Matahari sudah tinggi di langit, dan sinar matahari yang menyilaukan jatuh dari langit. Karena dia sudah lama tidak melihat cahaya sekuat itu, Su Ran Ran tidak punya pilihan selain menutupi kepalanya dengan tangannya. Pada saat inilah Su Ran Ran sepertinya mendengar suara gemuruh datang dari bawah kakinya. Di tengah suara ini, seluruh gunung berguncang hebat. Ini berlangsung selama jangka waktu tertentu, dan gunung tanpa nama itu mulai tenggelam. Tenggelamnya berlangsung selama setengah jam. Setelah itu, seluruh gunung menjadi sepertiga lebih pendek dari sebelumnya, dan vegetasi di gunung tersebut hancur total. Dengan kekuatan Linlong dan Su Ran Ran saat ini, tenggelamnya jenis ini secara alami tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Berdiri di atas kerikil, Su Ran Ran berkata dengan terkejut, ini sulit dipercaya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata lagi, Linlong, apakah reruntuhannya telah terkubur seluruhnya di bawah? Itu benar, Linlong mengangguk. Semua harta karun telah mereka peroleh, dan keinginan pemilik reruntuhan telah terpenuhi. Roh formasi pasti mengikuti keinginannya untuk mengubur reruntuhan di gunung tanpa nama ini selamanya. Baiklah, ayo kita bertemu dengan para tetua. Mereka mungkin sangat khawatir sekarang, kata Linlong. Ketika gunung mulai tenggelam, mereka melihat banyak orang bergegas menuruni gunung. Terlihat jelas bahwa penduduk kota masih mencari mereka di gunung. Memang benar, saat mereka berdua berjalan menuruni gunung, mereka melihat sekelompok besar orang berkumpul di area yang relatif datar di kaki gunung dari jauh. Melihat mereka, banyak orang langsung berteriak kaget. Itu Ran Ran. Itu Linlong. Bagus sekali, mereka masih hidup. Aku ingin tahu bagaimana keadaan yang lain. Linlong melihat kakeknya, Lin Kingshan, dan banyak anggota keluarga Lin termasuk di antara orang-orang ini. Segera, dia segera berjalan menuju mereka. Adapun Su Ran Ran, dia berjalan menuju keluarga Su. Ayah dan adik perempuannya, Su Qingqing, juga termasuk dalam kelompok ini. Kedua keluarga itu sangat dekat satu sama lain. Lama, Bagus sekali, kamu masih hidup. Lin Kingshan begitu emosional hingga air mata menggenang di matanya. Melihat mata kakeknya yang merah, pakaiannya yang kotor dan kusut, dan bagaimana dia terlihat seperti tidak beristirahat selama berhari-hari, Linlong mau tidak mau merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Kakek, aku adalah seseorang yang akan menjadi seorang petapa bela diri di masa depan. Bagaimana bisa kecelakaan terjadi padaku? Linlong berkata sambil tersenyum. Mereka bahkan belum bertukar kata ketika banyak anggota keluarga mengepung mereka. Linlong, bagaimana yang lainnya? Kenapa mereka belum keluar? Benar, kenapa mereka belum keluar? Orang-orang ini berbicara bersamaan. Ekspresi mereka gugup, dan mereka semua menanyakan pertanyaan yang hampir sama. Linlong berbalik, mengalihkan pandangannya ke wajah orang-orang ini, dan berkata pelan, Maaf, mereka sudah mati di reruntuhan ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa mati di reruntuhan ini? Benar, mereka semua adalah harapan masa depan kota Chowes kita, dan mereka semua adalah seniman bela diri yang tidak lebih lemah dari kamu dan Su Ran Ran. Orang-orang ini menatap Linlong dengan mata terbelalak dan menanyainya dengan keras. Maaf, tapi itulah kenyataannya, Linlong masih berkata pelan. Su Ran Ran, benarkah? Ran Ran, benarkah begitu? Dalam sekejap, orang-orang ini berlari ke arah Su Ran Ran dan menanyainya. Tak lama kemudian, mereka semua mendapat jawaban yang sama. Jawaban ini membuat beberapa orang terjatuh ke tanah. Yang meninggal adalah putra-putrinya. Bagaimana mungkin mereka tidak sedih? Linlong, apa yang terjadi? Linlong, apakah kamu memasangnya di dalam? Saat ini, beberapa orang begitu gelisah sehingga mereka menanyakan pertanyaan seperti itu. Ketika kata-kata ini keluar, bahkan ada hening sejenak. Mata semua orang terfokus pada wajah Linlong dan Su Ran Ran.